BUMKM berbasis masjid Jadi saya kira Muara dari pembicaraan kita Hari ini di Dewan Masjid Adalah Tentang Bagaimana memamurkan masjid Nah memamurkan masjid ini kan Satu mata rantai Kita tidak bisa melihat Bahwa memamurkan masjid itu ketika Secara ritual Itu banyak orang yang ke masjid Ini ada rangkaian panjang Orang ke masjid itu Tentu karena nyaman Nah nyaman Apa namanya Suhu Nyaman ketika dia bersujud Ada harum-haruman Dia ke toilet bersih Dia ambil wudu bersih Nah tentu ini Menciptakan kos Ada biaya operasional yang muncul Dan ini saya kira Hampir seduruh masjid di Indonesia mengalami hal seperti ini Nah olehnya itu Dewan masjid merasa berkepentingan Bila ini Sosial-sosial situasi seperti ini Tentu ada hitung-hitungannya Apakah operasional-operasional ini Bisa tertutupi Oleh kehadiran jamaah Nah Bila itu tidak bisa Maka tentu muncul inisiatif Tentu muncul kreativitas Nah dari situlah Muara pemikiran Bagaimana UMKM berbasis masjid tadi Jadi Muaranya tadi itu Bagaimana memahulkan masjid Kalau saya ya Saya kira Apalagi kalau tingkat Seperti Kota ya Kota pare-pare Nah kita ini kan Kalau mau dikelaster masjid Tingkat kelurahan Kecematan dan kota Nah Tidak semua masjid Itu memiliki Arial Yang Kondisif Arial yang Apa namanya Yang memungkinkan Untung yang seperti itu Kalau contoh Misalnya di Almarkas Almarkas sangat Memungkinkan Karena Dia memiliki area 11 hektare Area masjidnya 3,7 hektare Lahan begitu banyak Sehingga Dia bisa melakukan Kegiatan Double oriented Ada bisnis oriented Ada Sosial orientednya Menunjang orang nyaman Di masjid Dengan standar-standar tadi Nah kemudian Operasional itu Bisa tertutupi Oleh kegiatan-kegiatan Masjid yang produktif Misalnya Di sana itu ada Namanya Basar Ramadan Nah Basar Ramadan itu Bisa menghasilkan Sampai 1,7 miliar Bisa menghasilkan 2 miliar Kenapa? Karena lahannya luas Nah tetapi Kondisi di pare-pare Itu kan Tidak bisa Tidak samalah Seperti itu Mungkin Masih tertentu 1,2 masjid Yang memungkinkan Untuk itu Jadi hanya ada Beberapa masjid Di kota pare-pare Ada Ada beberapa Tetapi model Apa namanya Model ikhtiar Ya Ihtiarnya itu Berbeda-beda Tentu Ya maka itu Yang faham itu adalah Pengurus masjid Setempat Seperti apa Peluang yang bisa Muncul di situ Jangan sampai Tujuan kita Di awal Hanya untuk Memakmukan masjid Tapi kemudian Melahirkan Silaturahmi Menjadi rusak Itu kan Seperti itu Jadi bagaimana Sebenarnya Konsep Di pare-pare Untuk Masjid ini Berbasis UMKM Seperti apa Kira-kira idealnya Kalau kita Bicara UMKM Di pare-pare Kembali lagi Kita bicara Soal daya beli Nah Saya selalu Mengatakan Dimana-mana Bahwa UMKM di pare-pare Ini harus menjadi Produk Unggulan Kita di pare-pare Dalam rangka apa Dalam rangka Mencapai Visi pemerintah Kota pare-pare Yaitu Visi Masyarakat Adil dan Makmur Ya kan Nah UMKM kita Di pare-pare Ini kan Urutan ketiga Secara besarnya Secara jumlah Dari sulset Jadi Makassar yang pertama Kemudian yang kedua Itu adalah Palopo Tetapi secara rasu Kita tertinggi Artinya UMKM ini Adalah produk Unggulan kita Sebenarnya Kalau itu Kita asumsikan Soal-soal produk Nah Saya selalu memberikan Perbandingan Dan gambaran Misalnya Di Sidrap Bagaimana sih Kalau Pemerintah Aira Sidrap Memasmurkan Masyarakat Saya kira Tidak jauh-jauh Dari upaya mereka Untuk bagaimana Laham pertanian Bisa produktif Yang tadinya Bisa panen Sekali setahun Jadi dua kali Bagaimana Dari dua kali Bisa menjadi Tiga kali Atau Tetap dua kali Tetapi Mungkin Bibit yang diberikan Atau benih yang diberikan Benih yang premium Sehingga Bisa menghasilkan Nilai produksi Yang hasilnya Jauh lebih banyak Dibanding Menggunakan Benih yang lain Begitu juga Misalnya Kepakan Ternak Bagaimana Bisa menghasilkan Pakan yang baik Ya kan Seperti itu Sehingga Pertanakan Bisa berkembangan Yang baik Kenapa Karena di Seedrup itu Potensi yang kita bisa Lihat adalah Potensi pertanian Dan pertanakan Nah kita di Preparate Coba potensi apa Kira-kira Yang ada di fikiran kita Hanya UMKM Tapi jangan lupa Bahwa UMKM Teruji Teruji secara nasional Teruji secara lokal Kita Dalam krisis Di Indonesia ini Berapa kali Kita diterpa Oleh krisis Kita yang selalu Bisa cepat Move on Kenapa Karena Basis ekonomi kita ini Dari ekonomi pertanian Dan ekonomi UMKM Nah Kemudian terkait dengan Kan Biar bagaimanapun juga Penggiat UMKM ini Bergerak Tanpa ada support Dari pemerintah Itu bagaimana Menurut kita Tertanggap Bagaimana terpensi Pemerintah Harus Pemerintah ini Dia harus Bukan hanya Men-support Dia adalah Fasilitator Dan katalisator Dalam pembangunan UMKM Kenapa Karena UMKM ini Adalah Kita coba Bayangkan Kita secara Rasio yang tertinggi Di Sulawatan Rasio Antara jumlah pelaku UMKM Dengan jumlah penduduk Maupun pelaku UMKM Dengan jumlah keluarga Di peribari Artinya Keluarga yang ada di peribari Dan penduduk peribari Profesinya adalah Pelaku UMKM Nah Kalau profesinya adalah Pelaku UMKM Maka tidak ada cara lain Untuk mengembangkan Kecuali mengembangkan UMKM Nah Untuk mengembangkan UMKM Ada peran pemerintah di situ Apa peran pemerintah Seperti yang kita ketahui Bahwa UMKM itu Bisa berkembang Kalau jumlah uang beredar Lebih banyak Nah Sementara Salah satu Sumber uang beredar Bisa lebih banyak Di luar APBD itu Adalah investasi Nah Investasi itu Ijin dari mana Investasi itu Adalah izin dari pemerintah Pemerintah harus Proaktif Untuk Menemukan investasi Investasi Yang tepat Investasi yang tepat Bagaimana Yang pertama Investasi itu Bisa menunjang UMKM yang ada di Peripare Contoh kecil Misalnya Harus ada hotel Berbintang Di Peripare Nah Saya punya bayangan Kalau ada hotel Berbintang Maka Kegiatan-kegiatan Dengan skala nasional Yang kebetulan Ditempatkan di Makassar Itu bisa dibagi Dibagi ke Peripare Misalnya Ada pertemuan F8 Itu punya Wali kota Makassar Itu kan Nah Kan bisa sebagian Kepala negara Atau sebagian Gubernur Itu Meetingnya ada di Peripare Nah Tetapi perseretan Itu kan tidak ada Bagaimana caranya Anda mau datang ke Gubernur Dengan staffnya Saja sudah berapa Ya kan Belum lagi Kelas ya Mereka untuk Bisa bermukim Atau Apa namanya Bisa bermalam Tidak bisa lah Kalau pakai kelas Melati Ya kan Dia harus berbintang Kedua Nah tentu Investor Investor Kata datang Ya tiba-tiba Kita kasih Kamar Di kamar Melati Nah tentu Bagaimana dia punya animo Untuk bisa mereka Terangsang Untuk berinvestasi Lebih banyak lagi Di Peripare Jadi hal seperti ini Penting Jadi Investasi Harus Ada Keterlibatan penuh Dan bahwa itu Dari pemerintah Jadi Terakhir mungkin Terkait dengan Mungkin kan tidak Pare-pare Sementara Pare-pare kan Didrive Sama APBD Tidak ada Tempat tujuan Tidak ada Indus Dan lain sebagainya Oh itu kan Tergantung mindset Ya kan Tergantung mindset Nah Persoalan APBD Apakah Kita mau APBD Oriental atau tidak Itu kan tergantung Cara berpikir Nah cara berpikir kan Tergantung pada Leadernya Kalau menurut saya Dari dulu Suruh tahun yang lalu Saya sampaikan Bahwa Pare-pare ini Mengandalkan UMKM Kalau mengandalkan UMKM Maka Harus ada Kegiatan-kegiatan ekonomi Yang berbasis UMKM Supaya apa? Supaya uang beredar lebih banyak Kalau uang beredar lebih banyak Maka daya beli naik Nah kalau daya beli masyarakat naik Maka Tentu Akan mudah dia Membayar pajak Retribusi dan segala macam Nah Kuncinya salah satu itu Investasi harus masuk Dengan investasi itu Orang Kemudian punya alasan Untuk datang Jadi ingat bahwa Yang paling utama adalah Bagaimana orang Di luar peripare Punya alasan kuat Untuk datang ke peripare Apakah dia bermalam Atau mungkin dia mau tinggal Kan seperti itu Itu poinnya Selamat menikmati